Intro Salam olahraga Selamat datang kembali di DBB Channel Kabar terbaru dari lanjutan Liga 2 pekan keempat Yang mempertemukan antara kesebelasan Persis Solo melawan Persik Kediri Berkeseluhan dengan skor imbang 1-1 Bermain di hadapan pendukungnya sendiri Kesebelasan Persis Solo Gagal meraih poin penuh dari tim tamu Yaitu Persik Kediri Bahkan Persis Solo pun sempat tertinggal 1-0 terlebih dahulu dari tim tamu Berikut cuplikan pertandingannya Berawal dari sepak pojok yang didapatkan oleh tim tamu Pada menit ke-75 Sundulan kepala dari Septian Bagaskara Akhirnya berhasil menaklukkan penjabat gawang Sendri Juansah Sehingga merubah skor sementara 1-0 untuk keunggulan Persik Kediri Tim Tuan Rumah baru bisa menyemakan kedudukan Satu-satu lewat kemelut Yang terjadi pada menit ke-84 Dimas Gumilang berhasil menyemakan Kedudukan satu-satu untuk tim Tuan Rumah Kemudian hasil ini Mereka menempatkan Persik Kediri Masih memuncaki Klasmen sementara wilayah timur Sementara Persis Solo Berada di Juru Kunci Grup Timur Terima kasih telah menonton!